Intro Akhirnya Giselle mengakui Nama Giselle Anasasia, santer dibicarakan dalam satu bulan terakhir ini Sebenarnya sedih sih, sedih berkali-kali lagi kan Cuman kebanyakan kalau anak-anak gimana gitu Berawal dari beredarnya video sur berdurasi 19 detik di media sosial Banyak warganet yang menduga bahwa pemeran perempuan dalam adegan tersebut adalah Giselle Giselle sendiri justru mengaku malas untuk menanggapi kabar video sur yang diduga mirip dirinya Tak sampai di situ, Giselle juga tidak segera mengambil tindakan hukum terkait video tersebut Sejumlah pakar memberikan tanggapan terkait video ini Mulai dari pakar ekspresi, pakar telematika, hingga pengacara kondang Hotman Paris pun turut buka suara dan memberikan peringatan Giselle pun beberapa kali memenuhi panggilan dari kepolisian Guna proses penyidikan kasus ini Dan ditetapkanlah dua orang tersangka berinisial PP dan MM Sebagai penyebar video porno tersebut Sementara Giselle hanya ditetapkan sebagai saksi bersama MYD Yang diduga sebagai pria dalam video itu Secara mengejutkan, pada tanggal 29 Desember 2020 Kepada polisi, Giselle mengakui Bahwa yang ada di video tersebut adalah dirinya sendiri Kejadiannya terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu Di salah satu hotel di Medan G.A. mengakui Dan juga saudara MYD mengakui Bahwa memang itu yang ada di video tersebut Yang beredar di media sosial Itu adalah dirinya sendiri Demikian yang disampaikan Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompens Pol Yusri Yunus kepada Awak Media Sementara, perceraian Giselle dengan Gading Martin Baru terjadi pada bulan November 2018 Apakah perceraian mereka disebabkan oleh video sur tersebut? Hmm, hanya Giselle dan Gading yang tahu Kini Giselle dan MYD Masa yang di bawah? Resmi menjadi tersangka kasus video sur Dan dikenai pasal tentang pornografi Dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara Kejadian ini bukan yang pertama kalinya terjadi Pada tahun 2010 silam Ariel dengan Cutari beserta Luna Maya pun Terjerat di kasus yang sama Yang membuat Ariel dijatuhi hukuman Tiga setengah tahun penjara Hmm, akankah Giselle bernasib sama dengan Ariel? Silahkan komen di bawah ya Biar aku aja yang di atas Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Biar Jangan lupa like, komen, share, and subscribe